Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita diberkati lewat kebenar firman Tuhan Yang akan saya bacakan di dalam suratan 1 Korintus fasal 16 ayat 13 Firman Tuhan yang berbunyi demikian Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat Bunyi Tuhan, nasihat dari firman Tuhan supaya kita tetap berjaga-jaga Berjaga-jaga dinasihatkan kepada jemaat Korintus Karena memang situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus Bisa saja berpotensi untuk melemahkan iman orang-orang percaya Mereka bisa saja berpaling kepada injil, kepada kebenaran Oleh karena banyak hal, banyak faktor yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tetapi ada satu nasihat lagi Selain berjaga-jaga, jemaat juga dinasihati agar tetap teguh di dalam iman Bapak Ibu, sebuah bangunan bisa berdiri teguh Karena berdiri di atas pondasi yang kuat Demikian juga sebuah pohon akan tetap berdiri kokoh Di terpak angin, badai, kondisi apapun Kalau pohon itu memiliki akar yang dalam Demikian juga kehidupan orang percaya Akan tetap berdiri kokoh Asalkan berdiri di atas dasar yang tepat Firman Tuhan tadi katakan Tetap teguh di dalam iman Iman adalah dasar dalam kehidupan kekristenan Agar tetap kokoh menghadapi situasi dan kondisi apapun juga Kalau kita melihat memang berita-berita di media elektronik Seringkali bisa saja membuat iman, jemaat menjadi takut Menjadi khawatir dengan keadaan-keadaan yang terjadi Seperti halnya yang sering kita dengar Ada ancaman bencana yang akan terjadi di Indonesia Tetapi bukan berarti kita mengabaikan fakta-fakta Atau kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini Tetapi di atas semua kenyataan yang bisa kita dengar Bisa kita lihat, kita alami Kita taruh kebenaran iman di atasnya Sekali lagi bukan berarti kita mengabaikan fakta-fakta tersebut Tetapi lebih dari fakta-fakta itu yang kita jadikan dasar untuk Menjalani kehidupan ini Kita taruh hidup kita di atas iman Di atas kebenaran Karena apa? Karena kebenaran selalu ada di atas fakta Dan iman kita juga ada di atas fakta Kita bisa membuktikan dari kisah-kisah dalam Alkitab yang terjadi Karena iman itu melampaui akal pikiran kita Melampaui fakta dan realita Kita bisa melihat contohnya Ketika Yesus memberi makan lima ribu orang Kalau kita menurut hukum teori atau hukum realita Maka tidak mungkin lima roti, dua ikan bisa mengenyangkan lima ribu orang Tapi pada kenyataannya kebenaran mengungguli fakta yang ada Bahkan kalau kita melihat satu kisah lagi Petrus dia mampu berjalan di atas air Kalau kita melihat hukum alam Tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air Tanpa peralatan atau perlengkapan yang mendukung Tetapi sekali lagi kebenaran atau firman, iman itu bisa mengatasi logika manusia Pada akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air Hanya karena bimbang ketika Petrus bimbang Maka dia akan tenggelam Demikian juga nasihat-nasihat dari firman Tuhan Tetap berjaga-jaga, tetap berdiri teguh di dalam iman Bersikap seperti laki-laki itu menunjukkan bahwa Nasihat itu memang kita perlukan untuk kita Menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini Supaya iman kita tidak goyah Tapi kembali lagi kepada kehidupan Jemaat Korintus Memang di fasal pertama awal-awal surat itu pula Sudah terjadi persoalan seperti ada perpecahan Ada permasalahan tentang penyembahan berhala Ada persoalan tentang karunia Tentang kebangkitan Nah itulah perkara-perkara yang bisa menggoyahkan iman Jemaat Korintus Kalau iman Jemaat Korintus tidak kokoh, tidak kuat Maka semua yang terjadi dalam kehidupannya Bisa membuat Jemaat Korintus suam dalam pengiringannya kepada Tuhan Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita diingatkan kembali Kita harus berdiri di atas iman kita dalam menjadi kehidupan ini Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua pagi hari ini Mari kita sama-sama datang pada Tuhan Bapak di surga, kami mengucap syukur Buat firman Tuhan pagi hari ini Kami boleh diingatkan Supaya kami tetap berdiri dengan teguh di atas kebenar firman Tuhan Di atas iman kami kepada Engkau Karena dunia seringkali menciptakan ketakutan, kekhawatiran Dan bisa saja pengertian-pengertian kami bisa mempengaruhi gaya hidup kami Cara kami menyikapi kehidupan ini Tetapi bersyukur kalau firman Tuhan Tuhan sampaikan kepada kami Biar firman itu menumbuhkan iman Untuk kami terus mengiring Engkau Untuk kami berjalan di dalam kebenaran Pagi hari ini kami juga bawa seluruh jemaat Tuhan Tuhan tolong dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang diselenggarakan Maupun dalam kehidupan keseharian jemaat Kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Menikmati kasih dan anugerah Tuhan Tapi kami juga berdoa pagi hari ini Membawa para pemimpin bangsa ini Membawa bangsa Indonesia Daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pemilihan kepala daerah Di tempat masing-masing Kiranya Tuhan tolong supaya Dari masa persiapan sampai masa penetapan pemimpin daerah yang terpilih Berjalan kondusif, aman, dan jauh dari kerusuhan Tercipta suasana yang kondusif Dan terpilih para pemimpin yang bertanggung jawab Yang takut akan Tuhan yang berintegritas Yang mengutamakan kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan Tuhan tolong setiap umat Tuhan Boleh meresponi setiap kondisi-kondisi yang ada Bahkan keadaan akhir zaman ini Dengan terus tetap percaya beriman kepada Tuhan Meresponi kebenar firman Allah Terima kasih Bapak Berkati seluruh jemaah Tuhan yang beraktifitas sepanjang hari ini Tutup bungkus kami dengan puasa darahmu Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yang selalu menopang kehidupan kami Memberikan kekuatan kepada kami Terima kasih Saya mengucap syukur Jalani hari ini bersama-sama dengan engkau Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih